Halo, jumpa lagi dengan saya Adi dari VA Pro Audio dan VA Channel. Kali ini kita dapat orderan lagi mixer digital ADLive 20 Pro dan juga kabel IS-EBU. Ini kabelnya, ini kabel yang mewakili dari satu kabel ini udah digital, outputnya jadi output LR hanya menggunakan satu kabel ini. Nah, di belakang mixernya udah ada IS-EBU outputnya. Untuk kelengkapan dari mixer ADLive 20 Pro ini, yang pertama di sini ada mixer unitnya ini. Ini mixer yang memiliki 16 input XLR dan stereo inputnya ada 3 stereo, jadi total ada 22 input channel. Nah, kemudian untuk outputnya di sini ada 8 untuk mix bus output dan juga ada LR2 dan juga IS-EBU untuk digital output. Di sini ada antena, antena untuk Wifi internalnya, kemudian ada flash disk, ini biasa digunakan untuk save preset atau simpan settingan di flash disk, nanti bisa dilute lagi. Kemudian ada USB kabel, ada kabel USB A ke USB B untuk koneksi ke laptop. Nah, ini untuk koneksinya teman-teman bisa langsung aja di sini. Hubungkan XLR outputnya ini ke bagian belakangnya ya. Di bagian belakang ujungnya langsung masuk ke DLMS atau DSP yang ada IS-EBU input. Nah, kita sudah siapkan musik, kita akan coba di sini. Outputnya, apakah semuanya ada atau tidak, kita akan cek satu per satu channel. Nah, di sini karena bukan preview, kita hanya cek posisi input dan outputnya aja normal atau tidak. Kalau sudah normal, kita siap, nanti kita kirim. Ini orderan dari Jawa Tengah, dari Brebes, nanti kita akan kirim. Oke. Ini yang output kanan, ini yang output kiri. Oke. Inputnya, satu. Kita cepat aja ya, ngeceknya ya. Oke. Channel 9 sampai 16. Oke, semua input di 1 sampai 16-nya normal. Kemudian saya menggunakan kabel ini untuk channel yang stereo input. Yang stereo input, di sini saya akan masuk ke layar ketiga. Saya naikkan yang ini. Oke, ada. Yang ini, yang L. Ada juga. Kemudian saya akan pindah ke yang L. Ini ada. R. Oke, aman. Kita akan coba cek outputnya. Output yang ke sini. Outputnya, saya sell dulu. Kemudian send. Sendnya bisa di sini. Kita bisa naikkan, kirim ke monitornya. Atau klik ini. Kita bisa samain. Oke. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini makernya. Saya akan turunkan dan saya akan cek bass output. Bass output itu sama aja dengan monitor ya. Ini yang satu. Kita turunin. Satu. Aman. Dua aman. Tiga aman. Keempat. Lima. Enam. Nah, ini dia link. Saya lepas linknya. Tujuh. Dan delapan. Oke. Input dan outputnya ini sudah dipastikan semua normal. Ini kita siap kirim. Oke. Kita terakhir cek ininya. Tombol-tombolnya. Tombol-tombolnya berfungsi ya. Clear. Nah, sekarang kita coba cek bagian ini. Oke. Oke. Ini. On. Ini low cut. Okay. Kemudian, acu. Ini acu-nya ya. Semua input dan outputnya normal kita nanti siap kirim hari ini. Dan untuk orderan, teman-teman bisa langsung kontak kami via Apro Audio. Kami pokoknya ada di Cilegon, Banten. Sekian, saya Hadi. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.